Pertama Arhan berhasil membuat keeper FC Tokyo hampir malu ketika meremehkan lemparan Arhan. Pasalnya, sang keeper yang tak tahu jarak lemparan Arhan, begitu jauh dirinya mencoba untuk maju ke depan namun seketika bola begitu kencang melewatinya. Namun sayang, pemain Tokyo Verde gagal mengkonfirmasikan menjadi gol karena terkena mister gawang. Hal ini sempat membuat malu keeper FC Tokyo jika bola itu masuk. Pastinya ini akan jadi pukulan bagi keeper FC Tokyo. Keeper FC Tokyo dibuat kelimpungan oleh lemparan Pratama Arhan. Pasalnya, beberapa kali keeper FC Tokyo dibuat hampir memungut bolanya dari gawangnya sendiri. Seusai pertandingan, keeper FC Tokyo memberikan pujian ke Pratama Arhan yang bisa melempar sangat jauh. Laga lanjutan piala Kaisar J-League telah mempertemukan antara Tokyo FC melawan Tokyo Verde. Seperti yang kita ketahui, Tokyo Verde adalah klub yang dibela Pratama Arhan untuk saat ini. Terlihat saat ini Arhan telah dipercaya oleh sang pelatih menjadi pemain starter. Arhan didapuk untuk mengisi sayap kiri tim Tokyo Verde. Kesempatan itu tak disiasiakan oleh Pratama Arhan. Ia mampu tampil cemerlang untuk menjaga pertahanan dan terus fokus membantu pola serangan Tokyo Verde. Meski Tokyo Verde kebobolan di menit ke-20 lewat gol yang dicetak Sugawa, itu bukan semata-mata kesalahan Pratama Arhan. Kalah dari Tokyo FC membuat pola menyerang Tokyo Verde semakin gencar dilakukan oleh para pemainnya. Pratama Arhan berkali-kali membahayakan gawang Tokyo FC dengan lemparan kerasnya. Sampai pada saatnya di menit 31, Pratama Arhan membuat lemparan yang sangat keras dari sisi kiri pertahanan lawat. Lemparan ke dalam Arhan membuat keeper dan pemain bertahan Tokyo FC terperangal sesaat dan membuat kelabakan. Pasalnya, lemparannya mampu membentur tiang gawang cukup keras dan membuat ribon. Untungnya, bola ribon itu tak bisa diterima para pemain Tokyo Verde. Dan amanlah gawang lawan. Lepas turun minum, pelatih Tokyo Verde masih percaya dengan gaya bermain Arhan. Ia masih dipercaya menjaga sisi kiri pertahanan Tokyo Verde. Dengan solidnya pertahanan Tokyo Verde, akhirnya serangan pun bisa dilakukan lebih percaya diri. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan penampilan Arhan di laga ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!